Halo masih semangat ya lanjut ke sesi 2 tentang pemusatan data Udah jadi ngopinya? Belum? Yaudah kalau belum ngopi yang penting kalian udah cuci tangan ya Oke pertama kali kita ngomong tentang kuartil ya Ingat kuartil bukan khawatir Khawatir itu cukup dalam kondisi dompet kita di akhir bulan ya Garing banget ya Oke lanjut ya Nah kuartil disini diartikan sebagai nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama Jadi secara konsep dalam kuartil suatu gugus data ada 3 kuartil Yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 Jadi kalau digambarkan dalam garis lurus kuartil itu posisinya kayak gini 3 kuartil membagi 4 bagian gugus data yang sama Kemudian untuk menentukan letak dan nilai kuartil langkah-langkahnya Yang pertama susun data tersebut menurut nilainya Kedua tentukan letak kuartilnya Setelah tahu letak kuartilnya baru kita tentukan nilai kuartilnya Kita lanjut ya Ada 2 rumus mencari kuartil Pertama untuk data tidak dikelompokkan Dan yang kedua untuk data dikelompokkan Nah disini keterangannya bisa kalian baca sendiri dan perlu kalian ingat-ingat Jadi kalau lihat rumus kayak gini pasti kalian bakal bingung kayak apa nih cara gunainya Kita lanjut aja deh ya ke contohnya Pertama kita ke contoh kuartil untuk data tidak dikelompokkan Misal ditanya letak dan kuartil K1, K2, dan K3 Dari data sebagai berikut 3, 5, 40, 70, 80, 91, 50, 61, 25, dan 95 Nah cara penyelesaiannya yang perlu kalian lakukan pertama kali yaitu Jadi sesuai dengan langkah-langkah yang disebutkan pada slide sebelumnya Langkah pertama kita mengurutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar Jika sudah diurutkan dari yang kecil hingga yang paling besar maka datanya akan seperti ini Berikutnya langkah kedua yaitu menentukan letak kuartil Letak kuartil K1, K2, dan K3 Pertama kita mencari letak kuartil pertama Hasilnya kuartil pertama yaitu 2,5 Kok bisa 2,5? Karena perlu kita ingat untuk mencari letak kuartil itu Q K sama dengan K N tambah 1 per 4 Dimana K adalah kuartil 1, 2, dan 3 Dan N adalah banyak datanya Jadi karena yang pertama ini kuartil pertama maka ini 1 Kemudian jumlah datanya, jumlah data ini ada 9 Maka kita buat 9 Dan 1 sudah ketetapan kemudian dibagi 4 sesuai dengan rumus ini Maka letak K1 itu adalah 2,5 Kemudian letak K1 itu berarti 2,5 berada di antara 2 dan 3 Di sini K1 Kemudian letak kuartil 2 yaitu 2 Ini sesuai dengan kuartilnya 2 Kemudian jumlah datanya maka diperoleh kuartil 2 yaitu 5 Di sini adalah letak K2 Dan letak kuartil ketiga yaitu 3 Dikali 9 tambah 1 bagi 4, 7,5 Berarti letak kuartil ketiga berada di antara data ketujuh dan data kedelapan Nah berikutnya setelah kita mengetahui masing-masing letak kuartil 1, 2, dan 3 Kita mencari nilai kuartilnya Nilai kuartil 1 rumusnya adalah data kedua Tambah setengah data ketiga dan data kedua Kenapa di sini data kedua? Karena seperti yang didapatkan tadi letak kuartil itu di antara 2 dan 3 Berarti 2,5 kan? Maka letaknya kuartil itu berada di antara data ketiga dan data kedua Makanya kita lihat di sini data kedua adalah 35 Kita masukkan 35 Tambah setengah data ketiga Data ketiga itu 40 Kita masukkan 40 Kemudian data ketiga kurang data kedua 35 Maka diperoleh nilai kuartil pertama yaitu 37,5 Kita cek benar gak 37,5? Kita lihat aja data kedua 35 Data ketiga yaitu 40 Berarti 37,5 pas di sini ya Berarti benar Kemudian kalau untuk kuartil kedua adalah 61 Kebetulan di sini letak kuartil tepat berada di data kelima 61 Berikutnya nilai kuartil ketiga Kenapa di sini data ketujuh? Karena tadi di sini 7,5 Berarti di antara 7 dan 8 Data ketujuh di sini 80 Kita masukkan ke sini Kemudian tambah setengah kali data kedelapan Data kedelapan adalah 91 Masukkan saja 91 Dikurangi data ketujuhnya 80 Maka diperoleh nilai kuartil ketiga itu 85,5 Kita cek benar gak nih yang kita dapatkan? Benar gak 85,5 ini berada di data ketujuh dan data kedelapan Kita lihat data ketujuh ini 80 Kemudian data kedelapan 91 Berarti benar dong 85,5 berada di 80 dan 91 Letak dan nilai kuartil sudah kita peroleh dengan benar Gimana? Udah ngerti ya sejauh ini? Eh tapi ini belum jauh loh Masih kuartil Dan itu pun baru data tidak dikelompokkan Jadi masih semangat kan ya? Kita lanjut Masih tentang kuartil Tapi ini contoh data yang dikelompokkan Di sini ada tabel Yang kalian diminta untuk mencari nilai dan letak kisah 3 Nah kalau untuk mencari data yang dikelompokkan Langkahnya berbeda Karena di sini kalian tidak perlu melakukan pengurutan data Tinggal langsung aja cari letak kuartilnya Dengan menggunakan rumus K per 4 kali N Jadi kalau untuk letak kuartil pertama Yaitu 1 per 4 Karena kuartil 1 1 per 4 kali 80 maka didapatkan 20 Ki 2 berarti 2 dibagi 4 Kali 80 dapat 40 Dan letak kuartil 3 adalah 3 per 4 kali 80 Maka diperoleh 60 Berikut tinggal kita nyari nilai kuartil dengan rumus berikut Tapi ingat dulu nih ya di sini K adalah kuartilnya 1, 2, 3 Kemudian B1 B besar ini B1 besar ini adalah batas bawah kelas yang mengandung QK Kemudian I panjang kelas atau interval kelas CFB ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas yang mengandung QK FQ adalah kelas yang mengandung QK Dan N adalah banyaknya observasi Nah setelah kita memperoleh letak ki 1, ki 2, dan ki 3 Kita lihat dulu ki 1, ki 2, dan ki 3 itu pada tabel Masuk dalam interval kelas berapa Ini ki 1 adalah 20 1 tambah 2, 3, 3 tambah 5, 8 8 tambah 15, 23 Berarti ki 1 berada di sini Ini ki 1 Kemudian 23 tambah 20 sama dengan 43 Berarti di sini sudah masuk ke kuartil ke 2 43 ditambah dengan 25 sama dengan 68 Berarti sudah masuk di sini kuartil ke 3 Nah ini letak kuartil ki 1, ki 2, dan ki 3 pada tabel Setelah kita menandai kita masuk ke cara menghitung nilai kuartil Pertama untuk nilai ki 1 Nah di sini diperoleh 60,5 60,5 yaitu B1 B1 yang besar adalah batas bawah kelas yang mengandung QK Berarti ini batas bawahnya adalah 61 Batas bawah seperti yang saya bilang Cara nyarinya adalah 61 kurang 0,5 kali 1 Maka diperoleh 60,5 Kemudian ditambah interval kelas yaitu 10 Dapatnya 20 ini karena sudah dicari di sini Kemudian dikurangi dengan 8 CFB CFB itu apa sih? Ini saya ulangi lagi ya CFB itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas yang mengandung QK Oke Di sini mengandung QK1 Di sini kita mendapat QK1 Nah jadi ini 1 tambah 2 tambah 3 yaitu 8 Jadi tinggal kita masukkan di sini 8 Kemudian bagi 15 15 adalah FQ Frekuensi yang mengandung kuartil 1 yaitu 15 Jadi kita masukkan Maka nilai kuartil 1 yaitu 68,5 Betul nggak? Di sini hasilnya 68,5 Kita lihat aja Di sini 68,5 Kan masuk dalam interval kelas ini 61 sampai 70 Kemudian untuk mencari Q2 Itu prosesnya sama dalam mencari Q1 Dan hasilnya di sini 79 Kita lihat aja Di sini Q2 79 Apakah 79 termasuk pada interval kelas ini? Ternyata masuk 71 sampai 80 Kemudian nilai Q3 di sini yaitu 87,5 Kita cek 87,5 masuk nggak di sini? Ternyata masuk Termasuk di 81 sampai 90 Nah begitulah cara mencari nilai dan letak kuartil untuk data dikelompokkan Oke kita lanjut ya guys Kita lanjut ke desil Desil loh ya Bukan desil Ratna Sari Desil di sini adalah kelompok data yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama Maka diperoleh 9 pembagi Jadi konsep desil di sini sama kayak kuartil Cuma gugusan data di sini dibagi menjadi 9 Itu aja sih bedanya Dan untuk rumusnya pun sama Ada 2, ada data untuk dikelompokkan dan data tidak dikelompokkan Cuma di sini kalau tadi itu pembaginya 4, di sini pembaginya 10 Ini pembaginya 10 Selebihnya sama Kenapa di sini 10 dan di sini 10? Karena gugusan data dibagi 9 maka akan diperoleh 10 bagian yang sama Kalau untuk keterangan rumusnya ini semua sama dengan rumus pada kuartil tadi Nah kita lanjut ke contoh soal aja ya Ini contoh soal untuk data tidak dikelompokkan Kita diminta untuk nyari letak dan nilai D1, D4, dan D6 dari data berikut Di sini datanya belum diurutkan Maka penyelesaiannya langkah pertama kita urutkan datanya Dari yang paling kecil 25 sampai terbesar adalah 90 Jadi di sini ada 13 data Kemudian kita mencari letak desil Letak desil kedua yaitu D2 Nah biar ingat lagi Biar kalian ingat lagi Rumus untuk mencari letak desil itu adalah DK sama dengan KN tambah 1 per 10 Jadi 2 ini dari desilnya Kemudian 13 adalah jumlah datanya Tambah 1 sudah ketentuan dibagi dengan 10 Maka letak desil kedua 2,8 Berarti di sini D2 Kemudian untuk letak D4 Tinggal ganti aja ininya menjadi desil keempat Kemudian maka diperoleh letaknya adalah 5,6 Berarti 5,6 berada di sini desil keempat Kemudian letak D6 berada di 8,4 Berarti di sini antara 8 dan 9 D6 Setelah itu setelah kita mengetahui Letak desilnya kita mencari nilai desilnya Kita mencari nilai D2 Dimana untuk mencari D2 Sama dengan data kedua Tambah 0,8 Kali data ketiga Dikurangi data kedua Kenapa ini data kedua? Karena kita memperoleh letaknya 2,8 Jadi antara desil kedua dan desil ketiga Jadi letaknya D2 itu 2,8 Berarti berada di antara data kedua dan ketiga Makanya di sini data ketiga dikurangi data kedua Terus kenapa ini 0,8? Kita didapatkan dari desimal yang ini 0,8 Kalau yang ini dapatnya 0,6 Dan ini 0,4 Diambil desimal belakangnya Nah maka nilai desil 2 yaitu 30 data kedua Ditambah 0,8 Kali 35 data ketiga Dikurangi 30 data kedua Sama dengan 34 Maka itulah nilai D2 Kita cek benar enggak 34? D2 tadi adalah 2,8 Kita cek D2 itu Letaknya di 2,8 34 berarti benar dong ya Di antara ini 30 dan 35 Berarti benar Kemudian kita lanjut untuk D4 D4 itu data ke 5 dan data ke 6 Karena di sini 5,6 Maka ini 0,6 Seperti yang saya sudah jelaskan tadi Maka diperoleh nilai D4 nya adalah 43,6 Betul enggak 43,6? Kita cek Tadi kita dapat letak D4 itu 5 antara 5 dan 6 Berarti ini ya Betul enggak? 43,6 itu berada 40 Berada di antara 40 dan 46 Betul ya Berarti sudah benar nilai D4 nya Terakhir kita mencari nilai D6 Data ke 8 Kenapa data ke 8? Karena tadi letaknya antara 8 dan 9 Maka data ke 9 dikurangi data ke 8 Dan ini 0,4 nya Diperoleh seperti yang saya sudah jelaskan disini tadi Kemudian Kita cek nilai D6 itu 52 Benar enggak? Sesuai dengan letak D6 tadi yang 8,4 Kita cek D6 tadi berada di data ke 8 dan 9 Jadi sudah betul ya Berarti 52 berada di antara 50 dan 55 Nah, begitulah cara mencari nilai dan letak D6 untuk data tidak dikelompokkan Berikutnya kita masuk ke contoh soal D6 untuk data yang dikelompokkan Pada soal ini kita diminta untuk mencari nilai dan letak dari D6 ke 8 Nah, ini data distribusi frekuensinya Penyelesaiannya Kita langsung cari letaknya Letak D8 itu adalah Ini D6 nya Adalah D6 8 Kemudian 80 jumlah datanya Dibagi dengan 10 Maka Letak D6 itu 64 Kita lihat Dimana nih yang 64 1 tambah 2,3 3 tambah 5,8 8 tambah 15,23 23 tambah 20,43 43 tambah 25 Berarti hasilnya adalah 68 Berarti D6 ke 8 Yaitu berada di sini Kemudian kita sudah dapat letak D8 Yaitu berada di interval kelas 81 sampai 90 Maka nilainya adalah D8 sama dengan 80,5 80,5 ini adalah B1 nya B1 B1 itu adalah batas bawah kelas yang mengandung DQ Ini Dari sini kita dapatnya Yaitu 81 kurang 0,5 kali 1 Kemudian ditambah dengan 10 Karena intervalnya 10 Ini adalah I Kemudian 64 64 itu dari sini Kemudian kurangi 48 48 adalah CFB CFB itu adalah Jumlah frekuensi sebelum kelas yang mengandung DQ Jadi kita jumlahkan dari angka 1 ini sampai 20 Maka hasilnya adalah 48 Kita masukkan ke sini Kemudian 20 20 adalah frekuensi data sebelum kelas yang mengandung DQ Yaitu ini Maka diperoleh nilai D nya adalah 88,5 Kita cek apakah benar atau tidak nilai D8 ini adalah 88,5 Yaitu di sini tadi Berarti betul ya Desil ke-8 itu adalah 88,5 Karena berada di antara range 81 sampai 90 Nah itu cara mencari desil untuk data yang dikelompokkan Kita masuk ke persentil Persentil itu adalah suatu data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama Didapat 99 pembagi Konsep persentil itu sama dengan kuartil dan desil Namun dalam persentil suatu gugus data ada 99 pembagi Dan tiap pembagi itu disebut dalam persentil Jadi konsepnya jika dibuat garis lurus itu seperti ini Rumusnya pun sama Ada data untuk dikelompokkan dan tidak dikelompokkan Di sini pembaginya 100 Kalau tadi yang desil pembaginya 10 Dan kuartil itu pembaginya 4 Kalau ini 100 Ini juga 100 Kalau keterangan yang lainnya sama Sama persis Kita langsung lanjut aja ke contoh persentil untuk data yang tidak dikelompokkan Contoh tentukan letak P20 dari data berikut Ini datanya belum diurutkan Jadi langkah pertama untuk menyelesaikannya Kalian harus mengurutkannya Nah ini bentuk data yang sudah diurutkan Ada 9 data Setelah langkah pertama mengurutkan Langkah kedua adalah Kita mencari letak persentil 20 Yaitu 20 adalah dari sini Karena yang diminta adalah letak persentil ke 20 Kemudian 9 Karena jumlah datanya 9 Tambah 1 sudah ketentuan bagi 100 Karena persentil Maka diperoleh P20 adalah 2 Berikutnya kita masuk ke contoh persentil untuk data dikelompokkan Contoh Carilah letak dan nilai P50 dan P75 dari data berikut Ini tabel distribusi datanya Langkahnya disini tidak perlu mengurutkan karena ini data dikelompokkan Tinggal langsung cari letak persentilnya Untuk letak P50 disini 50 sesuai persentil yang diminta Kemudian 80 dari jumlah datanya per 100 Maka diperoleh letak P50 yaitu 40 Kemudian letak P75 Yaitu ini 75 75 kali 80 jumlah datanya bagi 100 sama dengan ini 60 Itu letaknya Jadi kalau kita tandai di tabel ini Letak P50 itu disini Jadi disini letak P50 Kemudian letak P75 Kita tambahkan lagi Tadi sudah 43 ditambahkan 25 Maka hasilnya adalah 63 Berarti disini letak P75 Kemudian setelah kita mengetahui letak persentilnya Kita cari nilai persentilnya Itu P50 70,5 dari sini Dari tepi batas bawahnya Kemudian tambah 10 Interval kelasnya Ini 40 dari atas ini Ke bawah sini Kemudian ini 23 Kenapa 23 disini Karena ini 1 ditambah 2 Tambah 5 Tambah 15 Hasilnya 23 Kita masukkan disini Kemudian ini 25 Karena ini kelas setelahnya 25 Oke maka hasilnya Nilai P50 adalah 77,3 Betul tidak? 77,3 kita cek disini Betul Karena 77,3 berada di interval 71 sampai 80 Kemudian kita mencari nilai P75 Dengan rumus 80,5 didapatkan dari tepi batas bawah ini Kemudian 10 sama Ini 60 dapat dari sini Kemudian 48 diperoleh dari jumlah frekuensi sebelumnya Kemudian per 20 Maka hasilnya adalah 86,5 Kita cek Betul tidak 86,5 itu berada di interval ini Kita cek saja Jadi Betul 86,5 itu berada di interval 81 sampai 90 Nah begitulah cara nyari Letak dan nilai Untuk persentil data yang dikelompokkan Oke deh Setelah penjelasan yang panjang Untuk materi ini Sampai dibikin videonya 2 sesi Semoga ya Apa yang saya jelasin di video ini Bisa kalian pahami Mohon maaf juga Kalau ada kesalahan di videonya Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Bye bye Eh Makasih ya Sudah nonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax